Satu rumah rusak tertimpa material longsor berupa batu besar di Pacitan, Jawa Timur. Sementara di Pasuruan, Sodara Tebing di jalur wisata Gunung Bromo, longsor usai di Deguyur, Kujanderas. Material longsor berupa batuan besar dari tebing setinggi 10 meter menimpa satu rumah di desa Tambak, Rejo, Pacitan. Akibatnya rumah mengalami rusak berat terutama pada bagian dinding kamar. Dengan alat seadanya, puluhan warga berupaya membersihkan material longsor. Namun, besarnya batuan yang menimpa rumah menjadi kendala pembersihan material longsor. Sementara menghindari longsor susulan, warga yang rumahnya rusak kini mengusik rumah kerabatnya. Tadi malam sekitar jam 8-an, di saat hujan tidak begitu deras, terus tiba-tiba dengar suara bruk ngoten. Orang di bawah, ada yang mendengar, langsung ke atas. Di mbahnya, ketokorban, teriak-teriak, minta tolong. Kenara runtuhan sedikit bagian kepala, mungkin, tapi tidak diperlukan. Di Pasuruan, tebing setinggi 20 meter di jalur wisata Gunung Gromo, longsor, usai diguyur hujan dras. Akibatnya, ruas jalan di jalur wisata Gunung Gromo ambles sepanjang 50 meter dengan lebar 2 meter. Menurut warga, jalannya ambles ini sebenarnya belum lama diperbaiki. Baru ini, Pak, ya? Iya. Baru? Yang ini lama, pelensinan lama, yang itu baru, Pak. Oh, yang itu baru. Warga berharap jalannya ambles bisa segera diperbaiki. Karena jika tidak, maka aktivitas ekonomi warga, terutama dari sektor wisata, bisa terganggu. Dirgo Syono dan Dandi Arigafur melaporkan dari Pacitan dan Pasuruan Jawa Timur.